Timur tinggal di Indonesia hari ini, kita merdeka itu ngerebut lho, bukan dikasih. Kamu cek negara-negara di ASEAN, itu merdekanya itu banyaknya dikasih. Tapi Indonesia itu direbut. Nah ini harus jadi pelajaran, kalau para pemuda ingin sukses, ingin lepas dari belenggu kemiskinan, belenggu jadi golongan B aja, maka masa depan harus direbut. Setuju ya? Hari ini Indonesia ranking 16 coba, dari 200 negara, ekonominya. Kita dalam hitungan 21 tahun, insya Allah menjadi negara adidaya nomor 4 di dunia. Semua ekonomi negara penjajah kalah. Jepang kalah, Inggris kalah, Belanda kalah, apalagi kan, Spanyol kalah, Portugal kalah. Eranya Indonesia. Hah? Di Bahrain itu matematikanya beda sama di Indonesia. Ya, ke 90 tambah 6 sama dengan 99. Itulah politik. Satu tambah satu di politik tidak selalu dua, betul? Bisa tetap satu. Gubernurnya bagus, cawagubnya kurang bagus, satu tambah satu bisa tetap satu. Pengalaman pikir jabar dulu. Jadi, di politik begitu. Nah, jadi pertama, saya doakan kamu pemuda-pemuda masuk golongan optimis. Setuju ya? Nasihat saya simple. Kalau kamu mau pintar, bergaul sama orang-orang pintar, pasti kebawah pintar. Ini kita lagi sharing nih. Kalau kamu mau negatif hidupnya, gaulnya sama orang-orang nyinyir, sama orang-orang julid. Pasti segala dikomplain, seolah-olah dunia mau runtuh, seolah-olah tidak ada harapan. Nah, hati-hati. Tapi kalau mau optimis, bergaulah dengan Pasar Muji, bergaulah dengan Ridwan Kamil. Insya Allah hidupnya optimis. Makanya jangan salah pilih. Pergaulan, udah benar pergaulannya di Gokar. Di Gokar ya. Saya bikin pantun. Saya kalau gulis pantun di kepala, ga pakai kertas. Nonton Gokar lagi balapan, makan gado-gado di restoran. Ulangi. Abis nonton Gokar di balapan, lanjut makan gado-gado di restoran. Kalau Gokarnya sudah terdepan, Insya Allah pasangan Ridho menang satu putaran. Gak boleh dua putaran, kesian tetap ya. Oke, jadi Indonesia ranking berapa sekarang? 16. OTW ranking berapa? 4. Setelah Tiongkok, Amerika, India, Republik Indonesia. 21 tahun dari sekarang. Saya doakan semua panjang umur. Kita bertemu lagi di Ampiteater ini, 2045. Amin. Bang Fad nanti sudah begini, mohon maaf ya. Nambah 21 tahun. Sudah, langsiak kami-kami. Saratnya tiga. Nih, tolong dengerin ya. Saratnya tiga. Tiga ini, jangan sampai gagal. Di sini ada peran Gokar banyak sekali. Sarat pertama, supaya kita jadi negara adidaya, Sarat pertama, demokrasi harus damai tiap lima tahun. Di negara yang tidak damai, tidak ada pembangunan. Simple. Di negara yang damai, transisinya bagus kayak Indonesia, itu sarat pertama kita menuju pembangunan. Dari Pak Jokowi berlanjut ke Pak Prabowo dengan mulus kan, itu disirikin Pak Samuji saya ke Malaysia. Di Malaysia itu Pak, lima tahun ganti kepala pemerintahan empat kali. Dari Pak Najib, Mahathir Mohamad, Muhyiddin, terus ada Pak Sabri, kalau nggak salah, sekarang Anwar Ibrahim. Dia bilang, Pak, kami ngiri ke Indonesia. Kapan kami ngebangunnya? Tiap satu tahun ganti kabinet, gantikan. Terus ngiri kedua orang Malaysia itu ke WUSMA. Jadi puncak envy-nya itu mereka yang groundbreaking duluan, kita yang beres duluan. Ada yang pernah naik WUS? Ke Bandung? WUS, WUS, WUS? Yes. Oh Pak Ilham Permana dan ya, ini pelanggan WUS paling rajin, sering ketemu. Punya saham mungkin di RKJJ. Jadi kita doakan tiap lima tahun damai ya, setuju ya? Apapun pilihan warnanya, kita harus damai, tapi kalau bisa ya warna kuning lah, kira-kira begitu. Amin. Sarat kedua, itu kan demokrasi, dasar rasa aman, nyaman, kebanyakan. Sarat kedua, adik-adik, kita doakan. Ekonomi kita minimal harus lima persen. Jangan kurang. Saya ke Eropa, Pak, mereka cuma dua persen. Saya ke Amerika juga sama. Kita udah keren lima persen. Apalagi Pak Prabu, sekarang takut delapan persen. Ini buat anak-anak yang bingung itu prosentase artinya apa. Saya bikin simpel ya. Kalau lima persen itu, artinya kamu kemoh seminggu sekali gitu. Orang tua kamu umroh dua tahun sekali, itu lima persen. Jadi artinya bagus. Ciri harus lima persen minimal, nah ini. Hilirisasi harus jadi konsep. Hilirisasi yang paling gampang tuh gini lah. Kamu jualan biji kopi, dengan jualan satu gelas kopi, kalau biji kopi harganya mungkin sekian ribu, di bawah 10 ribu. Satu gelas kopi itu bisa 30 ribu. Itu hilirisasi. Kalau bisnisnya hanya biji kopi, paling pegawainya tiga orang. Kalau bisnisnya dengan kafe, itu bisa 30 orang. Itu hilirisasi. Yang kita pahami ya. Kelas industri, nikau. Nah itulah kita doakan ketung kita, Tepuk Tentu Pak Bahlil yang hari ini mendapatkan dokter. Kebanggaan kita untuk mengawal konsep kedua. Setuju ya? Terus ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini harus kita kuasai. Terakhir, 2045 itu hanya sampai kalau anak cucu kita tidak kena stunting. Karena satu-satunya negara di dunia 2045 yang 70% populasinya anak muda itu hanya Indonesia. Jadi jangan sampai si 70% itu jadi beban negara. Harus jadi mesin negara. Setuju gak? 70% ini harus tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. 70% ini bukan yang minta-minta bansos. 70% ini harus yang punya usaha dan sebagainya. Jadi memberantas stunting penting. Walaupun rambut ayu ting-ting tidak keriting, memberantas stunting adalah penting. Terima kasih sudah pakai kipas riduong, Mbak. Nanti mahal kalau saya menang. Paham ya? Jadi kita doakan, mari optimis, itu dulu ya. Optimis, Indonesia OTW negara maju, asal tiap 5 tahun demokrasi damai, asal ekonomi minimal 5%, apalagi lebih, asal generasi anak cucu kita tidak kena stunting. Saya ditanya, sebagai calon gubernur TKI, bagaimana membangun SDM? Ini tolong dicatat ya. SDM itu ada 4 kualitasnya. Kamu hanya punya 1, punya 2, punya 3, dari 4 ini tidak keren. Satu, pemuda itu fisiknya harus sehat. Siapa yang demo? Kan bukan lansia yang demo. Yang demo pemuda. Karena di dalam pemuda, ada satu faktor yang tidak dimiliki usia lain, yaitu fisik. Maka, anak-anak barisan muda, kos goro, anak diol karya, harus sehat. Setuju ya. Terus rajin olahraga, jaga makan, bergerak, dan seterusnya. Itu satu. Kedua, pemuda IQ-nya harus tinggi, maka asupannya adalah belajar ilmu. Dan ilmu tidak harus di sekolah. Tiga, harus punya ahlak, namanya EQ, emotional quotient. Paham ya? Jangan sampai badan sehat, otaknya cerdas, tapi julid. Inyir, mengejek, hobinya flexing. Anak Gen Z, Pasar Muji, menurut catatannya, dia lebih stres dari generasi orang tuanya, dua kali lipat, ini catatan muda ekonomik. Karena hidupnya dikendalikan oleh HP, Pak. Di dalam HP banyak positifnya, tapi ada sisi gelapnya. Kenapa daya beli turun? Kemudian ada kajian, Pak. Itu golongan menang bawah, Pak Dev. Itu duitnya nggak jadi beras, Pak. Nggak jadi baju, nggak jadi beli sepatu. Larinya ke judi online. Berharap sejahtera, tapi nggak pakai kerja. Makanya, kita harus membangun pemuda badannya sehat, otaknya pinter, berahlakul karimah, terakhir, punya SQ spiritual konten. Nah, saya, kawan-kawan, dulu masuk politik, itu karena warga yang marah. Saya dulu orang profesional, udah punya kantor arsitek. Tapi kota Bandungnya dulu parah. Berita korupsi, taman dipakirin, mohon maaf ya, Pak. Sampah di mana-mana. Nah, padahal saya kerja dulu tujuh tahun di luar negeri sebagai profesional, kata kota. Saya pulang ke Indonesia, saya ini, Pak Salmuji, penasehat, staf alinya Pak Avok, kelima tahun, Pak Sutioso, dua tahun. Keburu, nyalon wali kota, saya nggak ngurus lagi Jakarta. Jadi, banyak orang tidak tahu bahwa saya tujuh tahun menjadi staf alih gubernur. di CV nggak pernah saya tulis sebenarnya. Apa yang saya lakukan, meriksain bangunan, sebelum ditandatangan gubernur, saya periksain. Nah, jadi, saya dunia profesional, warga yang marah, nah, saya masuk politik. Makanya adik-adik ya, politik itu penting, setuju nggak? Buta yang paling parah itu adalah buta politik. Karena dengan Anda buta politik, Anda tidak tahu bahwa harga beras, pendidikan gratis tidak gratis, kesehatan berkualitas tidak berkualitas, aman tidak amannya negara, ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Makanya, memilih di pemilu itu sangat penting, karena akan melahirkan mayoritas pemimpin-pemimpin. Setuju ya? Dan demokrasi kita itu mahal adik-adik. Negara yang paling banyak pemilunya di dunia, ini adalah Indonesia. 80 ribu pemilu, coba bayangin. Presiden dipilih, setuju? Partai dipilih, legislatif. Gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, kepala desa dipilih, RW juga, pemilu RW coba. Kalikan berapa calon, kalikan berapa rupiah, pasang baliho, pasang sepanduk, kan begitu ya. Ini adalah sistem yang sangat mahal. Oleh karena itu, jangan sampai gagal. Kita doakan. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi adik-adik ya, saya doakan, ini adik-adik dari Trisakti tadi paling kompak, apa tadi teriakannya? Bursa. Bursa jawabannya? Bursa. Bursa, Bursa, Bursa. Sekarang kalau saya teriak, kalimat ini kamu jawab ya, bayar, bayar, bayar gitu ya. Tapi, Bursa dulu coba. Bursa. Bursa, Bursa, Bursa. Hutang. Bayar, bayar, bayar. Nah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bursa, Bursa, Bursa. Bursa, 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 Bursa. Bursa, Bursa. Ada teorinya, Pak. Orang Indonesia itu, kompaknya naik dua kali lipat, kalau berseragam, Pak. Itu ada teori psikologisnya. Makanya ini golongan hitam kan satu suara, ini golongan oran. Ya, insya Allah. Saya itu kayak Sinteyong, Pak. Bayang nggak? Waktu Indonesia lawan Korea, kan dia melawan negaranya sendiri. Tapi dia kan harus profesional ngurusin Indonesia, betul? Arifat Kamil juga sama. Kalau nanti jadi gubernur Jakarta, saya profesional mengurusi seluruh Jakarta serta isinya, termasuk Percija, Jakmania. Walaupun lahirnya di sana, kan? Kira-kira begitu. Harus profesional. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, kira-kira itu ya, sedikit nasihat dari saya. Kemudian ada tiga tipe pemuda. Satu, golongan pemuda yang suka nyusahin. Tujuh ya? Bincin seratus. Pokoknya nyebelin lah. Kita tidak suka dengan kedatangannya. Nggak ngengenin, karena pasti bikin masalah. Nyebelin, minjem duit, nikung, ah, macem-macem. Saya doakan kamu jangan golongan itu. Golongan nomor dua adalah golongan B aja. Ada nggak ada, yang nggak ngaruh. Ya? Jadi, kamu nggak nyusahin, tapi kamu juga nggak ngasih dampak apa-apa. Nah, ini agak mayoritas golongan kedua ini. Nah, kalau yang duduk di sini, saya yakin golongan ketiga. Golongan, khairunas, anfaumlinas. Manusia yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Melalui apa bermanfaat? Melalui waktu. Pasti saya nggak punya duit, saya nggak punya ilmu. Pakai waktunya jadi relawan, dong? Jadi anggota kader partai. Pakai waktunya. Ada bermanfaat dengan hartanya. Tadi ada teori orang-orang yang berpunyai. Ya, sedekah. Ya, harta nggak dibawa mati, kan? Ini adik-adik, saya kasih satu kalimat, ya. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang banyak sedekahnya. Oke? Jadi, semakin banyak sedekah, dia itu adalah semakin kaya raya. Jadi, bukan nyimpen harta. Definisi kaya menurut saya. Definisi kaya adalah orang yang banyak sedekah. Nasihat kedua buat adik-adik, berbahagialah dengan ukuran sepatu masing-masing. Tujuh, ya? Sepatunya sempit, nggak nyaman, pura-pura pencitraan, pura-pura miskin, nggak nyaman. Hidupnya nggak biasa. Jangan dipaksa. Atau pura-pura sepatunya longgar, ya. Ingin naik kelas, tapi nggak bisa. Belinya cuma kelas warteg, tapi sesekali terus pengen makan di Hotel Bintang 5, nggak bisa. Makanya, ciri orang stres itu adalah orang yang berusaha memaksakan diri berbahagia tidak dengan ukuran sepatu. Jangan kejadian lagi di golongan ini, ya. Pas mudik, nyewa iPhone. Coba. Fenomena hanya terjadi di Republik Indonesia. Penyewaan iPhone, pas mudik. Coba. karena kengsi. Supaya pas mudik, dianggap keren. Karena HP-nya kan gitu ya. 0,5 terus dan sebagainya. Hanya di Indonesia, tas Hermes dicicil 12 kali. Lebih. Nanti nggak? Ya memang tasnya mahal, ratus juta. Dia nggak mampu, tapi ingin. Nah ini, ingin masih dipuji manusia bahwa kamu begini. Demi begini, demi likes gitu ya. Kamu mau memaksakan diri. Nyicil tuh tas mahal belasan kali. Nah jangan masuk golongan itu. Makanya, nasihat saya malam ini berbahagialah dengan ukuran sepatu masing-masing. Setuju? Jadilah golongan pemuda yang ketiga yang bermanfaat oleh waktu, bermanfaat dengan ilmu, bermanfaat dengan harta. Nah golongan saya adalah insya Allah bermanfaat dengan kekuasaan. Oke? Dengan tanda tangan bisa menggratiskan sekolah swasta di tahun depan. Dengan tanda tangan bisa meluaskan Transjakarta sampai kota Bogor. Dengan tanda tangan bisa ngasih anggaran semiliar lima tahun untuk RW-RW di Jakarta. Dengan tanda tangan kita bisa hijaukan Jakarta ngurangin polusi dan seterusnya dan seterusnya. Saya buka satu rahasia Pasar Muji ini terakhir dari saya. Saya ini sangat taat pada ibu saya. Karena ada rumusnya adik-adik Ridho Allahu fi ridho walideh. Setuju ya. Tidak turun ridho Allah tanpa dimulai ridho orang tua. 2016 Pasar Muji saya itu mau dicalonkan Gubernur Jakarta oleh partai-partai. Saya masih wali kota Bandung dipanggil di Hotel Vermont. Kang Emil Anda wali kota survei lumayan deklarasikan segera lawan Pak Ho. Survei lumayan logistik siap partai siap. Itu asal. Tolong dijawab Isya jam 7. Semua saya kontak Pasar Muji semua ngedukung Pak. Saya telepon satu orang ibu saya jawabannya tidak boleh. 99 bilang oke kecuali ibu saya bilang gak boleh. Kamu belum selesai jadi wali kota Bandung. Ibu tidak mau punya anak yang tidak selesai tidak amanah. Kamu janjinya beresin 5 tahun. Siapa yang tidak dilema ya. Di depan mata ada kekuasaan yang harus siap diambil gitu ya oleh teori itu. Satu jisih seorang ibu melarang. Tapi ingat sehari-hari tadi akhirnya saya ngikutin daripada jadi anak nurhaka. Isya saya telepon Pak partai-partai Pak menyatakan saya Ridwan Kamil tidak dulu nyangkup Jakarta saya mau fokus di Pak. Seminggu setelah itu lo barulah partai ini Pak mencari Pak Anies. Jadi takdir Pak Anies Baswedan itu Bapak Ibu ya ada rangkaian takdir-takdir sebelumnya salah satunya saya nah kalau sekarang ke Jakarta Ibu saya ngasih Ridho kamu udah hatam di Bandung 5 tahun sudah beres di Jawa Barat 5 tahun sekarang boleh kamu ngurus warga Jakarta karena Ridho Ibu sudah turun maka pasangan saya namanya Ridho Ridhoan Suswono tahu ya berharap dapat Ridho Allah di niatnya di cara menangnya dan nanti di kerja-kerja 5 tahunnya beli kado isi sepatu ke pasar baru membeli baju pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta baru yang semakin maju terpantun kira-kira itu ya semangatnya dan semangat ini Pasar Muji mohon izin diikuti oleh istri saya istri saya namanya Ibu Atalia survei wali kota Bandungnya tertinggi Pak saya cerita sedikit lah ya tapi tadi kadang hidup tidak selalu tentang kekuasaan ibu mertua saya nasihatin kalau kamu jadi wali kota Bandung suami kamu di Jakarta terus ketemunya kapan kan begitu ya dan lain sebagainya akhirnya istri saya memutuskan fokus di DPR melepas peluang tadi insyaallah keluarga masih jadi adik-adik ada momen-momen kita harus ikut akal sehat ada momen-momen kita harus ikut syariat ada momen-momen kita harus ikut nasihat itu saja dari saya saya masih ada dua kampanye lagi pohon doanya survei lumayan dan mudah bisa menang minimal 60% karena kalau menang ini pertama dalam sejarah Golkar jadi gubernur kira-kira gitu ya sehingga lima tahun ke depan kursi Golkar ini insyaallah kita berlipat-lipat itu saja dari saya saya tutup dengan Bantun Bantun lagi ya saya bukan Bantan Luna Maya apalagi Bantan Elvi Sukaisi cukup sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tentu saya sekali lagi tepuk tangan buat Bang Emil sebentar Bang disini dulu Bang karena kita akan langsung menyerahkan sebuah cintramata yang akan diserahkan langsung oleh Sekjen BMK 57 untuk Bang Almanso bisa dipersilakan tepuk tangan masuk ke barang masuk ke barang masuk ke barang masuk ke barang pergi ke barang kita pelakat dulu oke berikutnya masih ada lagi silahkan rekan-rekan semua hari ini kita kedatangan tamu yang berbahagia Bang Rituan ini bukan kali pertama tapi dua tahun yang lalu kalau gak salah barisan muda Kosgoro bersama Kosgoro 1957 diterima dengan hangat oleh Bang Rituan di Provinsi Jawa Barat ini yang kedua kali DKI Jakarta punya sejarah Pak Jokowi datang dari Solo menjadi gubernur kemudian menjadi presiden kita doakan Bang Rituan datang dari Bandung jadi gubernur dan jadi gubernur saya gak mau melangkahi Bang Rituan ada dari teman-teman barisan muda Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta yang dikomandani oleh Bung Omar akan menyerahkan sebuah cenderamata bahwa barisan muda Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta akan fight untuk memenangkan Bang Rituan di BKAD DKI Jakarta Bung Omar ayo saya mengundang juga ketua umum barisan muda Kosgoro 1957 ke depan kita ingin menyerahkan sebuah kenangan-kenangan dan saya ingin mengajak kepada kita sebuah seluruh kader BMK jadi kalau BMK itu kan kepanjangan dari barisan muda Kosgoro kali ini saya ingin mengajak teman-teman ketika saya katakan BMK saya ingin semuanya menjawab bersatu menuju kemenangan ya bersatu menuju kemenangan bersatu menuju kemenangan siap? BMK bersatu menuju kemenangan BMK bersatu menuju kemenangan terima kasih bersatu menuju kemenangan bersatu menuju kemenangan bersatu menuju kemenangan ãos menuju kemenangan